Playboy dari Nanking Jelit 16. Kau pantas dihajar, Plak Brad dan Ming M. Ing yang menjerit rambutnya tertarik tiba-tiba sudah diangkat dan dilempar Fang Fang, mengeluh karena sebagian rambutnya berodol, tentu saja sakit bukan main. Tapi ketika dia meloncat bangun dan siap menyerang lagi, nekat dan marah tiba-tiba Fang Fang sudah berkelebat di sampingnya dan sebuah totokan mengakhiri pertandingan ini. Beluk gadis itu roboh lagi. Ming Ming tak dapat bergerak dan selesailah pertandingan ini. Gadis itu berteriak dan memaki-maki Fang Fang namun Fang Fang sudah menampar mulutnya. Gemas dan marah oleh caci maki gadis ini Fang Fang sudah menghentikan kata-kata orang, mulut gadis itu pecah berdarah. Dan ketika Ming Ming menangis mengguguk dan tak mampu mengeluarkan kata-kata lagi maka Fang Fang menghadap Sylvia dan berkata bahwa gadis pengacau ini bukan kekasihnya lagi. Inilah Ming Ming yang dulu ku ceritakan itu, tapi sekarang sudah tak ada hubungan lagi karena dia meninggalkan aku. Jangan salah paham dan marah dulu, Sylvia. Kau lihat aku sudah menghajarnya dan membungkam mulutnya. Tapi dia datang seperti engeng, mencari dan memaki-maki aku. Apakah kalau benar tak ada hubungan lagi mereka-mereka ini tak datang? Tidak, aku tak mempercayai mu, Fang Fang. Kau penipu dan pembohong. Gadis ini datang tentu karena kau telah menggaulinya. Dan tak ada wanita yang tak berakal menuntut kalau hubungan kalian sudah sedemikian intim. Itu, ah, tak sepenuhnya benar, Sylvia. Aku, ah, itu salah gadis ini sendiri. Jadi kau mengaku telah menggaulinya? Ini, ini Fang Fang pucat, kebobrokannya ditelanjangi. Aku, ah, aku. Tak usah bicara lagi. Shofia tiba-tiba membanting kaki, menangis terseduh-seduh. Gadis itu telah mengaku bahwa kalian berdua telah melakukan itu, Fang Fang, seperti halnya. Kau pun menggauli eng-eng secara tak tahu malu. Dan kau pun dulu juga membujuk aku, untung aku tak mau. Dan sekarang kau bilang itulah kesalahan gadis ini sendiri. Keparat, apa yang ku bilang tentang laki-laki, Fang Fang? Bukankah laki-laki biasanya tak suka bertanggung jawab kalau sudah mempermainkan wanita? Dan kau tadinya menolak, marah-marah. Tapi sekarang kau sendiri yang melakukan itu dan kau pemuda tak bertanggung jawab. Aku tak sudi lagi bersahabat denganmu dan Shofia yang mengguguk memutar tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan keluar dari kamar itu, menutupi mukanya dan Fang Fang tertegun. Pemuda ini pucat sekali dan tiba-tiba dia mengejar. Dan ketika dia menangkap dan menyuruh gadis itu berhenti maka Fang Fang menangis dan berlutut di depan gadis kulit putih ini. Sylvia, tidak. Jangan tinggalkan aku. Aku, aku. Semuanya itu sudah lewat. Berani sumpah bahwa aku tak mencintai gadis itu lagi dan hanya kau yang ku cinta. Sungguh, demi langit dan bumi jangan putuskan tali cinta ini, Sylvia. Aku tak dapat hidup tanpa kau. Aku eminta sudilah kau mengerti dan biar nanti ku jelaskan. Gadis itu akan ku lempar dulu di luar dan Fang Fang yang tiba-tiba menotok roboh kekasihnya mendadak membuat Sylvia terkejut, mengeluh namun sudah dibawa Fang Fang kembali ke kamarnya. Pemuda ini ketakutan sekali kalau Sylvia nanti meninggalkannya, tak mau menemui. Maka menotok dan merobohkan gadis itu dan meletakkannya di pembaringan Fang Fang lalu berkelebat dan membawa pergi tubuh Ming Ming. Dia memaki-maki gadis ini dan Ming Ming terseduh-seduh tak dapat bicara lagi. Gadis baju merah ini melihat betapa Fang Fang benar-benar tak memperdulikannya lagi. Pemuda itu jatuh cinta berat kepada si gadis kulit putih. Ah, betapa sakit hatinya. Adegan itu terjadi di depan matanya dan duka serta perasaan sakit hati yang berat tiba-tiba membuat Ming Ming pingsan. Dan ketika Fang Fang melempar gadis itu di luar kota raja, menulis sepucuk surat agar gadis itu tak mencarinya lagi. Kalau Ming Ming bukan gadis tak tahu malu maka Fang Fang sudah berkelebat dan kembali ke kamarnya. Di sini pemuda itu melihat Sylvia menangis dengan air mati bercucuran, menunggunya. Tentu saja dengan marah dan benci karena dia menotoknya. Dan ketika Fang Fang membebaskan totokan itu dan Syofia melompat bangun maka yang pertama kali dilakukan gadis ini adalah menamparnya. Kau pemuda terkutuk, mentang-mentang lihai. Ah, jahanam kau, Fang Fang. Terkutuk dan berdebah keparat. Plak-plak Fang Fang tak mengelak, membiarkan tamparan mendarat dan bibirnya pecah berdarah. Sekarang Silvio memaki dan marah-marah kepadanya, mencaci habis-habisan. Dan ketika gadis itu kelelahan sendiri karena didiamkan Fang Fang, yang menunggu dan menyerah seperti seorang pesakitan yang menerima hukuman maka gadis itu roboh terduduk dan barulah Fang Fang memeluk kedua kaki itu, lembut dan gemetar. Air matanya pun juga bercucuran. Sylvia, maafkan aku. Aku memang bersalah, tapi semua itu sudah lewat. Tak dapatku sangkal bahwa aku telah bermain main api dengan eng-eng dan eming-eming itu, bercinta dan bersenang-senang dengan mereka. Tapi sumpah, aku tak pernah memaksa atau melakukan hal-hal yang sejenis itu, Sylvia. Aku dan mereka sama-sama suka melakukan itu, bukan paksaan atau desakan satu pihak. Lihat dengan dirimu itu, adakah aku memaksa ketika kau menolak? Adakah aku mendesakmu dan menuntut? Tidak, aku tak pernah melakukan itu kepadamu, Sylvia. Seperti juga aku tak pernah memaksa mereka-mereka itu. Adalah mereka yang mau dan tak menolak ajakanku. Selebihnya, itu adalah kesalahan mereka sendiri kenapa mau. Dan merekalah yang lebih dulu meninggalkan aku, bukan aku yang meninggalkan mereka. Gadis ini mengguguk menutupi muka. Sesungguhnya kata-kata Fang Fang tadi ibarat pisau tajam yang berkarat-karat yang menusuki hatinya. Pedih dan marah bukan main gadis ini. Oleh setiap kata-kata Fang Fang. Tapi ketika Fang Fang berkata bahwa tak pernah pemuda itu memaksa bekas kekasih-kekasihnya, seperti halnya Fang Fang juga tak pernah memaksa atau mendesak dirinya dulu. Maka tiba-tiba gadis ini mau mengerti dan percaya. Memang, Fang Fang juga tak mendesak atau menuntutnya setelah dia menolak. Dipikir-pikir, salah Ming Ming dan Engeng lah kenapa mereka dapat terbujuk, menyerahkan diri. Dan karena Fang Fang sudah bicara jujur dan kata-katanya dapat diterima, karena Sylvia sudah mengalami dan membuktikan itu maka gadis ini bangkit berdiri dan membuka telapak tangannya, yang tadi dipakai menutupi muka. Baiklah, aku dapat percaya kepadamu, Fang Fang. Sekali ini kumaafkan kau. Tapi bagaimana kalau ada gadis-gadis lain yang datang lagi? Bagaimana kalau mereka itu menuntut dan menghina aku yang sebenarnya tidak tahu apa-apa? Fang Fang tertegun. Kau terlalu, gadis ini menangis lagi. Sepak terjangmu sungguh tak terpuji dan watak gurumu benar-benar mengalir di tubuhmu. Ah, ngeri aku kalau kelakau memperlakukan aku seperti gurumu, Fang Fang, bercinta dan mencari wanita-wanita lain padahal sudah beristeri. Aku takut dan ngeri kalau kau seperti itu. Tidak Fang Fang tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Sumpah demi nenek moyangku aku tak akan melakukan itu, Sylvia. Hanya kau lah gadis yang ku cinta dan akan ku jadikan sebagai istriku satu-satunya. Baiklah, tapi bagaimana kalau bekas kekasih-kekasihmu yang lain datang kemari? Bagaimana kalau mereka mencari aku dan mencaci makit pula? Bagaimana jawabmu? Fang Fang tak menjawab, pucat. Hektometer, kau memang telah bermain-main api, Fang Fang. Dan kecewa sekali rasanya hati ini melihat perbuatan-perbuatanmu. Kalau saja kau tak jujur dan kesatria seperti ini tentu aku sudah meninggalkanmu. Sekarang jawab bagaimana kalau ada gadis-gadis lain yang masih menuntutmu. Sebaiknya kalian cepat menikah dan pergi ke negeri Inggris. James tiba-tiba muncul, mengejutkan Fang Fang berdua. Kecewa juga hatiku melihat semua perbuatanmu, Fang Fang. Tapi karena adikku masih mencintaimu dan rupanya juga dapat memaafkan dirimu biarlahkah selesaikan persoalan ini dan kalian cepat menikah. James Sylvia tiba-tiba menubruk kakaknya. Kau telah melihat semuanya. Kau masih juga mendukung aku? Hektometer, kau adikku satu-satunya perempuan, Sylvia. Apapun yang terjadi tentu aku bakal mengikuti dari dekat. Sebenarnya aku sudah mulai tak senang pada kekasihmu ini, tapi karena Fang Fang masih kau cinta dan rupanya tetap jujur biarlah ku dukung kau dan kalian cepat menikah. Fang Fang sudah ku suruh memanggil gurunya namun entah kenapa bersikap ayah-ayalan. Heran dan tak mengerti aku. Suhu tak ada, Fang Fang menjawab pelan. Aku sudah berusaha tapi entah kemana guruku itu, James. Aku mendengar kabar Suhu sedang pergi. Dari mana kau tahu dari Bu Goan Suwe? Kalau begitu minta tolong saja jeneral itu maksudmu Fang Fang terkejut. Jelas, pemuda ini melepaskan adiknya. Daripada menunggu tak ada kepastian kapan gurumu datang. Lebih baik kau minta bantuan Bu Goan Suwe untuk melamar adikku ini, Fang Fang. Suruh dia mewakili gurumu dan cepat-cepat kalian menikah. Tentu persoalan selesai. Ah, benar Sylvia berseru. Begitu juga bagus, Fang Fang. Lebih baik minta tolong jeneral itu dan kau lemor aku. Dan pergi ke Lenggris James menyambung, memeri tekanan. Aku tak ingin kejadian begini berlarut-larut, Fang Fang. Sebaiknya cepatkah selesaikan dan lemor adikku. Atau keadaan semakin parah dan buruk. Fang Fang bersinar-sinar. Tiba-tiba saja seolah disentak ke alam yang indah mendadak saja dia girang bukan main. Usul itu bagus, cocok sekali. Kenapa dia lupa? Ah, betapa telolnya. Dan ketika Fang Fang mengangguk dan berkilat kegembira tiba-tiba dia berkelebat. Benar, aku tak ingat itu, James. Ah, terima kasih. Biarlah malam ini juga ku temui jeneral itu dan besok kalian ku beritahu. Silvio tersenyum gembira. Persoalan yang berat tiba-tiba seakan sudah menjadi ringan. Ah, inilah berkat kakaknya. Dan ketika dia memeluk dan mencium kakaknya, sebagai tanda terima kasih maka pemuda kulit putih itu sudah membawa pergi adiknya dari tempat itu. Mudah-mudahan berhasil. Mari kita tunggu besok. Fang Fang sudah berkelebat seperti orang kesetanan. Usul dan gagasan James tadi sungguh ibarat buah nangka jatuh dari pohon, tepat di depan orang kelaparan. Maka berkelebat dan sudah memasuki gedung jeneral bu pemuda ini tergesa-gesa menemui, melihat seng jeneral kedodoran dalam piyama tidurnya yang kusut. Maaf, maaf Fang Fang tak enak juga, namun berseri-seri. Ada persoalan penting yang ingin kumintakan bantuanmu, Goan Suwe. Teramat penting dan menyangkut mati hidupku. Kau tolonglah aku dan budi baikmu ini bakal tak kulupakan seumur hidup. Eh eh, ada apa ini? Hi, bangun, Fang Fang, jangan berlutut begini seperti anak muda menghormat di depan orang tuanya. Kau memang orang tuaku Fang Fang berseri-seri. Malam ini aku ingin minta pertolonganmu yang maha penting, Goan Suwe. Kau tolonglah aku dan beri aku seember air kebahagiaan yang tak berakal kulupakan seumur hidup. Sudahlah, jangan kau bermain-main begini. Aku jadi bingung akan teka tekinmu ini. Apa yang kau maksud? Bantuan apa yang dapat ku berikan? Begini, Goan Suwe. Aku mau melamar seorang gadis. Tanda petik. Hahaha general itu tiba-tiba tertawa bergelak. Kau lucu, Fang Fang, juga aneh. Kenapa urusan begini hendak kau mintakan pertolonganku? Bukankah itu urusan pribadimu dan aku orang lain? Tidak, tidak pemuda ini tergesa menjawab. Kau bukan orang lain bagiku, Goan Suwe. Kau sahabat dan teman kental suhuku. Kau dapat membantuku. Baiklah, tapi agaknya aku harus berhati-hati di sini. Eh, sebenarnya tak tepat kau menghadap padaku, Fang Fang. Ada gurumu di sana yang akan menegur aku. Siapa gadis yang menjadi idamanmu itu? Dan kenapa harus datang malam-malam begini? Sebenarnya, kalau kau sabar tentunya kau dapat datang besok, bukan malam-malam begini. Maaf, Fang Fang menjatuhkan diri berlutut, tiba-tiba gemetar. Aku mendapat persoalan berat, Goan Suwe. Dan pihak wanitanya ingin segera kulamar untuk kemudian pergi. Mereka sudah meminta suhu tapi kau bilang sendiri guruku tak ada di perbatasan. Siapa lagi yang dapat ku minta tolong kalau bukan dirimu? Tolonglah, aku betul-betul butuh bantuanmu, Goan Suwe. Dan untuk itu kepala pun rasanya siap ku persembahkan untukmu. Haha, luar biasa sekali. Tapi kau jujur, dan sungguh-sungguh. Hektometer, aku jadi semakin berhati-hati menerima permintaanmu, Fang Fang. Bukan karena tak mau melainkan semata menjaga kehormatan gurumu sendiri. Kau ini aneh. Guru masih hidup, kenapa meminta orang lain mi lamarkan gadis pujaannya? Bagaimana kalau aku kena demprat? Maaf, persoalan begini adalah pribadi sifatnya, Fang Fang. Tak baik kalau aku mi lancangi gurumu dan mewakilimu. Aku bukan sanat atau kadang, mana berani menerima kehormatan sedemikian besar. Dan lagi, siapa calon istrimu itu? Kalau puteriwi, terus terang aku tak sanggup. Bukan, bukan Fang Fang berseru. Bukan puteriwi, Goan Suwe, tetapi gadis lain, yang lebih cantik dan mempesona bagiku. Aku sudah tak ingat puteriwi lagi karena gadis pujaanku ini jauh lebih hebat. Haha, orang kalau lagi jatuh cinta jenderal itu tertawa bergelak. Aku percaya padamu, anak muda. Tapi coba pikirkan bagaimana pertanggung jawabanku kepada gurumu. Apakah ini patut kulakukan? Apakah gurumu tak akan marah besar kepadaku? Coba pikir baik-baik, anak muda. Tolong jangan celakakan aku untuk urusan pribadi begini. Apakah Goan Suwe tak mau? Ah, bukan begitu. Tapi renungkan dulu bagaimana reaksi gurumu kalau kulancangi seperti ini. Gurumu masih hidup, dan aku tak mendapat perintahnya. Kalau ada apa-apa tentu aku yang celaka. Hektometer Fang Fang sadar juga, dapat melihat itu. Kalau begitu hancurlah harapanku, Goan Suwe. Agaknya nasib sial sedang menimpa padaku. Maaf, kau benar. Tapi apakah benar-benar kau tak dapat menolongku sama sekali? Haruskah aku menerima malapetaka ini? Goan Suwe, tolonglah aku, beri nasihat. Aku sedang pusing dan bingung. Fang Fang tiba-tiba menangis, mengejutkan jenderal itu dan tampaklah betapa besar harapan pemuda ini mula-mula kepadanya. Seng, jenderal tertegun dan kaget. Rupanya Fang Fang tak main-main. Dan ketika pemuda itu terguncang dan menahan sedu sedan, pucat mukanya maka jenderal ini bangkit berdiri menepuk pundak anak muda itu. Bocah, tak seharusnya kau menangis. Apakah sedemikian mendesak pihak si wanita untuk segera minta di nikah? Ada apa? Apakah, HMM apakah dia sudah berbadan dua? Fang Fang terkejut. Maaf, jenderal ini buru-buru membungku. Kau sudah membawa persoalan pribadimu, Fang Fang. Agaknya kepalang basah kalau kau tidak menceritakan semua. Aku akan berusaha menolongmu, sekuat tenagaku. Tapi kalau ku rasa aku tak sanggup tentu saja aku angkat tangan. Kau ceritakanlah kepadaku bagaimana semuanya itu tampak membingungkan dan menggelisahkan hatimu. Fang Fang duduk lagi. Aku memang bingung, kata-katanya tersendat. Gadis pujaanku minta cepat menikah karena gara-gara perbuatanku juga, Ko Ansuwe. Semuanya ini memang salahku. Hektometer, siapa dia? Sejak tadi kau belum menyebut namanya dia Puteri Twonsmith, Shofia. Hah? Gadis kulit putih itu? Kau akan menikah dengannya? Ya, kami sudah saling jatuh cinta, Ko Ansuwe. Dan ayah atau kakaknya sudah tahu. Kalau begitu repot sekali. Mereka itu sebetulnya tamu negeri kita. Hektometer, begitulah. Tapi kami terlanjur jatuh cinta. Dan minta cepat-cepat menikah. Ada apakah ini, Fang Fang? Bukankah tak perlu terburu-buru kalau memang dapat ditunda? Tadinya begitu, aku bermaksud menunggu suhu. Tapi, ah, perbuatanku masa lalu timbul lagi sekarang, Ko Ansuwe. Dan gadis itu marah-marah kepadaku. Coba ceritakan bagaimana itu. Dan maaf kalau aku jadi ikut campur urusan pribadimu. Tak apa, aku percaya padamu. Dengarlah, dan Fang Fang yang mulai bercerita tentang semua sepak terjangnya lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Betapa mula-mula kebahagiaan serasa sudah membayang di pelupuk mata. Betapa dia dan Sylvia sudah saling berjanji untuk terikat dan hidup sebagai suami istri. Tapi ketika perbuatannya di masa lalu didengar dan diketahui gadis itu maka hubungan mereka dibayangi keretakan. Mula-mula kejadian itu memang ku sembunyikan. Tapi ketika diketahui dan didengar juga maka apa boleh buat aku harus berterus terang. Sylvia marah-marah, tapi karena semuanya sudah lewat dan kejadian itu terjadi sebelum aku berhubungan dengannya maka gadis itu dapat memaafkan masalah luku dan kami berbaik lagi. Bagus, kalau begitu seharusnya tak ada persoalan Bu Go Ansuwe berseru. Kenapa malam ini kau begitu pucat dan gelisah, Fang Fang? Ada peristiwa apa lagi? Ini yang menyusahkan, pemuda itu menghela nafas. Gadis-gadis yang dulu menjadi kekasihku tiba-tiba muncul, Go Ansuwe, dan mereka meminta pertanggung jawaban. Apa? Mereka datang? Ya, dan membuat ribut di tempat Sylvia. Kekasihku itu didamprat dan tentu saja marah sekali. Sylvia dimaki karena dianggap merampas aku. Dan karena kejadian ini dua kali beruntun maka kekasihku itu ganti marah-marah kepadaku dan hampir saja memutuskan hubungan. Hektometer-hektometer, aneh sekali Seng General mengurut jenggotnya. Bagaimana mereka itu bisa datang mencarimu, Fang Fang? Apakah benar kau melepas tanggung jawab? Maksud Go Ansuwe. Kalau kau tak meninggalkan kekasih-kekasihmu itu tentunya mereka tak perlu datang kemari. Tapi mereka mencari dirimu, dan ini berarti bahwa hubungan kalian sudah terlalu jauh dan mungkin sudah begitu intim. Hektometer, apakah kau telah menggauli mereka, Fang Fang? Apakah kau juga seperti gurumu itu? Maaf, aku tak bermaksud menyinggung perasaanmu, tapi barangkali dari sini aku dapat menggambarkan sekaligus memberikan jalan keluar. Hektometer Fang Fang merah mukanya. Tak ku sangkal bahwa hal itu telah terjadi, Go Ansuwe. Aku dan mereka, ah, bagaimana, ya, telah melakukan itu dengan suka sama suka. Tapi tentang tanggung jawab, nanti dulu. Aku tak melepas tanggung jawab tapi justru mereka itulah yang melepaskan aku dan memutuskan cinta kasih. Maksudmu, mereka pergi meninggalkan aku, dan karena mereka meninggalkan aku maka selanjutnya aku menganggap diri sudah bebas dan tak perlu dituntut lagi. Dan mencari penggantinya. Hal itu memang ku lakukan, Fang Fang jujur mengakui. Tapi salahkah itu, Go Ansuwe? Salahkah kalau aku jatuh cinta lagi kepada gadis lain karena kekasihku yang lama meninggalkan aku? Dan ketika aku jatuh cinta pada Shofia mendadak mereka itu muncul dan menuntut tanggung jawab. Gadis model apa mereka itu? Tak tahu malu dan rendah. Hektometer-hektometer, persoalan yang ruwet seng jendera mengurut-urut lagi jenggotnya. Kalau benar keteranganmu ini maka kau memang tak bersalah, Fang Fang. Tapi mungkin saja ada sesuatu yang merupakan kelanjutan perbuatanmu itu. Mungkin saja mereka datang karena, HMM sudah begitu. Tanda petik. Sudah begitu apa? Maaf, kau tak mengerti, Fang Fang tidak. Begini maksudku seng jenderal membulatkan perut sendiri, menggerakkan kedua tangan dan merah serta terkejutlah Fang Fang. Itu keterangan dari sang titik jenderal bahwa mungkin saja gadis-gadis yang digauli Fang Fang hamil. Eng Eng dan Ming Ming mungkin datang karena mereka telah berbadan dua. Dan ketika Fang Fang pucat dan ngeri membayangkan itu maka Bu Goanswe berkata lagi sambil batuk-batuk, Nah, sekarang kau tahu apa yang ku maksud. Apakah mereka begitu, Fang Fang? Apakah mereka sudah hamil misalnya? Aku, aku tak tahu Fang Fang tiba-tiba berkeringat, teringat ceng-ceng. Tapi ku kira teida. Ah, tak mungkin, Goanswe. Aku yakin mereka belum seperti itu. Hektometer, bagaimana merasa yakin sebelum kau tahu pasti? Perbuatan sembrono bisa saja melahirkan sesuatu yang di luar dugaan, anak muda. Dan bermain api selamanya mesti terbakar. Nasihatku sebaiknya kau selidiki dulu keadaan kekasih-kekasihmu itu dan tunda sejenak keinginanmu untuk mengawini Shofia. Oha, aku tak sanggup Fang Fang tiba-tiba menjatuhkan mukanya ke permukaan meja. Aku tak sanggup meninggalkan Shofia, Goanswe. Aku mencintainya dengan seluruh jiwa ragaku. Aku tak dapat memenuhi permintaanmu, aku tak dapat meninggalkannya. Ah, kau salah, Seng General menepuk pundak pemuda ini. Aku tak menyuruhmu meninggalkan gadis itu, Fang Fang melainkan menyelidiki dan menengok dulu keadaan kekasih. Kekasihmu yang lain di sana. Kalau betul seperti katamu, hektometer. Tentu beres. Tapi kalau tidak, ah, aku tak berani membayangkannya. Fang Fang bercucuran air mata. Tiba-tiba saja dia menjadi panik dan gelisah mendengar semua kata-kata General itu. Bukan hiburan atau pertolongan yang didapat melainkan malah bertambahnya beban batin. Dia jadi takut dan bercat oleh bayangan-bayangan ini. Dia segera teringat bahwa satu di antara kekasih-kekasihnya dulu memang sudah ada yang hamil. Ceng-ceng. Dan begitu membayangkan bahwa Eng Eng dan Ming Ming atau lain-lainnya lagi juga hamil dan membawa bibit keturunannya tiba-tiba Fang Fang berteriak dan mengebrak meja. Tidak, tidak. Mereka itu tak apa-apa. Ah, kau menambah pepat hatiku, Goan Suwe. Aku jadi kecewa setelah datang ke sini. Biarlah, ku cari orang lain atau akal untuk menyelesaikan urusanku sendiri dan Fang Fang yang bangun melompat berdiri tiba-tiba berkelebat dan berlari keluar. Hibu Goan Suwe terkejut. Tunggu dulu, Fang Fang. Jangan pergi. Fang Fang tak perdul tapi ketika Seng General menarik tali pintu dan pintu anjlok dengan keras tiba-tiba dia tertegun tak dapat keluar. Dan General itu pun menyambar lengannya. Jangan emosi, jangan marah-marah. Aku dapat menunjukkan seseorang untuk membantumu. Pergilah ke Chun Ong Ya dan mintalah pertolongan padanya. Dia orang yang paling tepat daripada aku. Chun Ong Ya? Ya, siapa lagi? Dia memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih besar daripada aku, Fang Fang. Chun Ong Ya akan dapat menolongmu dan kukira dia lebih berani memikul resiko daripada aku. Kemarahan gurumu pasti dapat diterimanya. Lain dengan aku. Kau pergilah kepadanya tapi jangan malam-malam begini. Besok saja. Fang Fang tertegun. Tiba-tiba dia sadar dan mati yang tadi redup bersinar beringas sekonyong-konyong berubah lagi. Fang Fang berseri dan memeluk jenderal ini, berlutut dan mengucap terima kasih. Dan ketika seng jenderal membangunkan dirinya dan tertawa menggeleng-gelengkan kepala maka jenderal ini berkata agar Fang Fang tidak gerusa-gerusu lagi. Kau ikut membuat aku kelabakan, ah repot mengurus anak muda. Sialan, aku jadi dakdik-dik melihat sepak terjangmu ini, Fang Fang. Kalau saja bukan kau tentu aku tak mau membantu. Sudahlah, berdiri dan jangan marah-marah lagi kepadaku. Aku orang tua tak sanggup menolongmu, kecuali Chun Ong Ya. Ya, dan terima kasih, Ko An Suwe. Kau sungguh orang tua yang baik. Ah, aku terima petunjukmu dan biar ku temui Chun Ong Ya. Tidak, jangan sekarang Bu Go An Suwe terkejut, gugup mencengkeram pemuda itu. Jangan buat namaku jelek di depannya, Fang Fang. Turuti kata-kataku dan besok saja kau kesana. Ini sudah terlalu malam, tak pantas dan mengganggu orang tidur. Kau turutlah nasihatku dan jangan membuat aku malu. Hektometer Fang Fang tertegun juga, kecewa. Tapi melihat bahwa jenderal itu bersungguh-sungguh dan justru ide ini muncul dari jenderal itu maka pemuda ini mengangguk dan menerima juga, meskipun hati rasanya sudah tak sabar. Baiklah, Go An Suwe, baiklah. Aku turut nasihatmu siapa tahu berguna bagiku. Tentu berguna, setidak-tidaknya kau tak akan dicap sebagai pemuda kurang ajar dan ketika Fang Fang mengangguk dan melihat kebenaran itu maka dia mau kembali ke tempatnya sendiri tapi Bu Go An Suwe tersenyum. Tak usah kembali, tidur saja di sini dan besok bersamaku menghadap Chun Ong Ya. Apa? Benar, di sini atau di sana sama saja, Fang Fang. Tidur di tempatku atau tidur di kamarmu tak banyak bedanya. Di sini juga termasuk kompleks istana, mari, istirahat dan kuantar ke tempat tidurmu. Fang Fang terharu. Dia mengucap terima kasih dan kembali menyatakan maaf untuk tingkah lakunya tadi, yang bersikap kasar dan keras di hadapan Seng Jenderal. Fang Fang tak tahu bahwa dengan tinggalnya di situ maka hati Seng Jenderal merasa tenang. Kalau Fang Fang di luar siapa jamin pemuda itu tak akan ke gedung Chun Ong Ya? Dan kalau pangeran itu tahu bahwa kedatangan Fang Fang adalah atas suruhannya tentu dia kena damprat. Maka daripada membiarkan pemuda itu di luar lebih baik disuruh saja tidur di sini, dibujuk dan berhasil dan Fang Fang tentu saja tak tahu jalan pikiran lawannya ini. Janji atau kata-kata Bu Go Answe bahwa besoknya akan diantar dan dibawa ke Chun Ong Ya lebih menggirangkan hatinya itu. Kemarahannya tadi terhadap Seng Jenderal tiba-tiba pupus dan tak ada lagi, bahkan terganti oleh penyesalan dan haru yang dalam. Dan ketika Fang Fang tidur dan malam itu beristirahat di rumah Jenderal ini maka pagi-pagi sekali, tak dapat tidur dan selalu gelisah untuk pertemuannya dengan Chun Ong Ya tiba-tiba Fang Fang telah melompat bangun dan bergegas. Dia berterima kasih dan terharu sekali oleh kebaikan Jenderal ini, memutuskan bahwa biarlah dia tak usah diantar. Kalau ada apa-apa tentu tuan rumah yang sudah begitu baik akan kena getahnya saja. Maka memutuskan untuk pergi sendiri dan tak perlu diantar Fang Fang tiba-tiba telah berkelebat dan meninggalkan kamar pinjamannya. Pemuda ini langsung wira ini melebarkan mata. Dia tampak dan tak sabar menuju ke gedung Chun Ong Ya, bergegas dan rasanya sudah tak sabar untuk berjumpa dan bercakap-cakap dengan pangeran itu. Benar, kenapa dia melupakan pangeran ini dan sama sekali tidak ingat? Bukankah kedudukan dan wewenang pangeran itu jauh di atas bu Goan S.W.A.? Kalau bu Goan S.W.A. menolak dan ragu menjadi comblangnya adalah tentu pangeran ini tak akan menolak. Pangeran itu akan lebih berani menghadapi gurunya daripada bu Goan S.W.A., kalau suhunya nanti marah-marah atau menegur misalnya. Dan ketika Fang Fang sudah berkelebat dan memasuki gedung pangeran ini tiba-tiba saja dia berpapasan dengan U.I.C. Yang Kun, orang kepercayaan Chun Ong Ya, satu hal yang kebetulan. Eh, ada apa, Siaul Hiap? Tumben benar pagi-pagi begini datang kemari? Ah, cepat tolong aku. Aku ingin menghadap Ong Ya dan beritahukan kedatanganku. Fang Fang langsung saja menuju ke pokok pembicaraan, menyuruh U.I.C. Yang Kun itu memberitahu majikannya tapi perwira ini melebarkan mata. Dia tampak tertegur dan Fang Fang tentu saja heran, bertanya dan mengulangi lagi permintaannya agar perwira itu memberitahu ke dalam. Tapi ketika perwira ini menghela nafas dan mengerutkan kening maka dia menggeleng lemah. Ong Ya tak ada, semalam mendapat panggilan Seri Baginda, keluar kota Raja. Apakah Siaul Hiap tak dapat menunda maksud pertemuan itu? Apa Fang Fang terkejut, hati pun mendadak kecewa berat. Tak ada di sini? Keluar kota Raja? Jangan bohong, aku ada keperluan penting, Cian Kun. Atau aku memeriksa ke dalam dan mencarinya sendiri. Ah, aku tak bohong. Kalau Siaul Hiap tak percaya silahkan saja. Tanda petik. Belum habis ucapan ini tiba-tiba Fang Fang membentak. Dia jadi marah dan geram karena tiba-tiba saja kegembiraannya semalam lenyap. Hanya dengan sebuah pemberitahuan saja tiba-tiba Ui Cian Kun itu membuyarkan harapannya. Maka begitu Seng Perwira didorong dan terjengkang ke belakang tiba-tiba Fang Fang telah berkelebat dan memasuki gedung Cun Ong Ya ini, berlarian dan memanggil-manggil pangeran itu dan suaranya yang serak parau mengejutkan para pelayan atau orang-orang di dalam. Fang Fang tak menemukan pangeran itu dan tiba-tiba dalam marah dan jengkelnya dia pun memasuki setiap kamar yang ada, mendobrak daun pintunya dan semakin kagetlah orang-orang di dalam melihat sepak terjang pemuda itu. Fang Fang mendadak menjadi beringas dan seperti harimau, muda yang kelaparan. Pemuda itu berteriak-teriak dan memanggil-manggil nama pangeran ini, tak ada dan akhirnya semua kamar habis diobrak abrik. Gegerlah semua selir dan istri Cun Ong Ya yang diperlakukan seperti itu. Ada yang masih tidur dan tahu-tahu selimutnya ditarik. Fang Fang tak dapat mengendalikan dirinya lagi dan beberapa pelayan yang dijumpai akhirnya ditangkap, ditanya tapi tak ada satupun yang tahu kemana Cun Ong Ya pergi. Dan ketika Fang Fang naik darah dan teringat perwira Si Ui mendadak dia kembali dan mencari-cari perwira ini, menemukannya, langsung menangkap dan membentak. Ui Cian Kun, kau juga tak tahu di mana Ong Ya. Kau juga tak dapat menolongku sama sekali. Gemparlah istana. Fang Fang yang mengamuk dan marah-marah di sini tiba-tiba membuat perwira itu kaget dan terbelalak. Dia mengejar Fang Fang tapi kalah cepat mengikuti gerak-gerik pemuda ini, berteriak-teriak dan para pengawal di situ pun gaduh. Maka ketika kini tiba-tiba Fang Fang berkelebat keluar dan menangkap dirinya, diangkat dan dicengkeram maka perwira ini kaget meronta-ronta merasa nafasnya sesak. Hei, ah, lepaskan. Leherku tercekik. Fang Fang sadar. Akhirnya dia mengendorkan cengkeramannya dan pengawal yang berdatangan sudah pucat mengepung pemuda ini. Fang Fang seperti harimau ganas yang sedang kelaparan, mereka bingung tapi juga takut, gentar. Maklumlah, kelihayan pemuda ini sudah diketahui semua orang dan tak ada satupun yang bakal dapat menandingi. Tapi ketika pemuda itu menurunkan Ui Chiang Kun dan Ui Chiang Kun tampak marah tapi juga gentar menghadapi lawannya maka Ui Chiang Kun bertanya apa yang sebenarnya dikehendaki pemuda itu, menyatakan bahwa dia tak tahu kemana Cun Ongya pergi. Ongya adalah majikan di sini, tak mungkin bawahannya mengetahui kemana Iap pergi, karena ia memang tak memberi tahu. Kenapa siau hiap marah-marah kepada kami? Aku dan semua orang di sini tak ada yang tahu, siau hiap. Biarpun kau bunuh kami tak mungkin kami menjawab. Kami hanya tahu bahwa semalam ia dipanggil Seri Baginda dan setelah itu pergi. Jadi Seri Baginda yang mengutusnya begitulah, dan kami. Baiklah, aku akan menghadap Seri Baginda dan Fang Fang yang memotong ucapan orang dan mendorong Ui Chiang Kun tiba-tiba sudah berkelebat dan menuju ke tempat kaisar. Pemuda itu tak mau banyak omong lagi dan Ui Chiang Kun tentu saja berteriak, perwira itu jadi semakin kaget dan pucat. Gegerlah nanti tempat Seri Baginda di sana, apalagi kalau Seri Baginda masih tidur. Celaka. Tapi ketika perwira ini berteriak-teriak dan mengejar marah, disusul pengawal tiba-tiba bentakan keras mencegah Fang Fang, yang tiba-tiba terkejut. Fang Fang, kembali. Atau aku akan menyerangmu. Bu Goan Sui muncul. Itulah General Tinggi Besar yang telah mendengar ribut-ribut ini. Seng General terbangun dari tidurnya begitu suara jeritan dan kemarahan terdengar di gedung Chun Ongnya. Dia melompat dan teringat Fang Fang dan buru-buru mengejar, lupa dengan pakaian tidurnya dan kini berkelebatlah General Tinggi Besar itu di depan Fang Fang. Setelah melihat dan mementak pemuda itu, mendengar Fang Fang hendak mencari Seri Baginda. Dan ketika pemuda itu terkejut dan berhadapan dengan General ini, yang sudah berdiri di depannya maka Bu Goan Sui mendesis dan mencengkeram pundaknya. Fang Fang, jangan kurang ajar. Jangan membuat malu aku. Atau kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu dan kulaporkan kepada gurumu. Ah, Fang Fang gemetar, sadar. Aku, aku mencari Ongnya, Goan Sui. Aku gagal. Hektometer, gagal atau tidak itu urusan lain, Fang Fang. Tapi caramu tidak benar. Tak seharusnya kau membuat onar seperti ini, di rumah orang. Kau harus kembali dan turut kata-kataku. Atau aku akan melupakan kebodohanku dan siap membela istana dari pengacau? Tidak, tidak. Aku, Ah dan Fang Fang yang menggigil dan jatuh di pelukan General ini akhirnya menangis dan berkata bahwa dia tak bermaksud membuat onar. Bahwa dia tak bermaksud membuat ribut tapi tiadanya Cun Ong yang membuat pemuda itu kecewa. Fang Fang dilanda kecewa berat karena dia khawatir sekali akan nasibnya, kalau tidak segera menemui pangeran itu. Tapi ketika Bu Goan Sui menepuk-nepuk pundaknya dan lega melihat pemuda ini tidak kalap lagi, seperti orang kesetanan maka Bu Goan Sui mengajak pemuda ini kembali ke gedungnya. Cun Ong ya tak ada di es ini, sebaiknya kembali ke tempatku dan kita berbicara di sana, lalu menyuruh Hui Chiang Kun dan lain-lain mundur. Pemuda itu dapat diatasinya maka General ini sudah mengajak Fang Fang ke gedungnya, duduk di ruangan tamu. Nah, kau bersamaku hari ini, bersabarlah. Penangkan hatimu dan biar aku yang akan menanyakan. Kepada Sri Baginda kemana Ong ya pergi? Kau mau dengar kata-kataku? Goan Sui akan ke Sri Baginda? Benar, kau mau menungguku di sini, bukan ah, aku ikut, Goan Sui. Sekalian saja kita berdua. Hektometer, ini masih pagi, Fang Fang. Sri Baginda barangkali masih tidur. Ketidaksabaran dan kegelisahanmu ini terus terang saja membuat aku khawatir kalau kau ikut. Tidak, kau di sini dan serahkan kepadaku atau aku akan memaki-makimu. Terpaksa, karena itu memang benar dan Fang Fang juga tahu bahwa hari juga masih terlalu pagi, karena orang-orang besar seperti Sri Baginda atau sebangsanya itu tentu masih tidur. Maka Fang Fang menyerahkan saja persoalan ini kepada Bu Goan Sui. Lihat aku pun masih memakai pakaian tidurku. Kalau bukan gara-gara kau tentu aku juga masih tidur. Maaf, aku salah, Goan Sui. Aku mengakui. Dan kenapa pergi sendiri ke tempat cunong ya? Meninggalkan aku? Aku, aku tak enak padamu, Goan Sui. Merasa hanya mengganggumu saja. Aku sengaja memang pergi sendiri karena tak ingin kau menambah budi lagi. Sudahlah, aku menyesal dan kau cepatlah pergi ke Sri Baginda. Bu Goan Sui mengangguk. Dia berkata bahwa Fang Fang harus menepati janjinya, pemuda itu harus tetap di situ sebelum dia kembali. Dan ketika Bu Goan Sui masuk dan berganti pakaian, keluar lagi, maka jenderal ini berkata bahwa kalau Sri Baginda belum bangun terpaksa dia akan menunggu. Yang jelas kau jangan menyusul, aku pasti kembali. Kalau Sri Baginda belum bangun apa boleh buat harus kutunggu. Fang Fang mengangguk. Dia berjanji bahwa dia akan menunggu di es itu, tak akan menyusul. Dan ketika Bu Goan Sui lega dan pergi keluar, menghadap Sri Baginda maka Fang Fang tepukur di situ menunggu kembalinya jenderal ini. Dan Fang Fang gelisah. Setengah jam ditunggu belum muncul juga, satu jam, dua jam, dan ketika hampir tengah hari jenderal itu memasuki gedungnya maka Fang Fang yang mondar-mandir dan hilir mudik di ruangan ini tiba-tiba melonjak begitu melihat Bu Goan Sui datang. Ah, lama sekali, Goan Sui. Kau membuatku seperti menunggu jatuhnya bulan. Hektometer, maaf. Sri Baginda kesiangan, aku terpaksa menunggu, seperti janjiku. Tapi sudah kuperoleh kabar, Fang Fang. Chun Ongya kelemking untuk mengganti gubernur lama, dan seminggu baru kembali. Apa? Seminggu Fang Fang tak menghiraukan Bu Goan Sui yang mencari tempat duduk, pucat. Kau tak salah dengar, Goan Sui. Kau sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh, dan aku teringat bahwa gubernur cek memang sudah habis masa jabatannya. Sudahlah, aku sudah memenuhi keinginanmu, Fang Fang. Tinggal di sini menunggu gurumu atau Chun Ongya itu. Oh, mati aku Fang Fang terhoyung mendekap dadanya. Dua-duanya tak mungkin, Goan Sui, terlalu lama. Aku takut kekasih-kekasihku ada yang datang lagi. Selaka, aku akan pergi saja ke Lemking dan ku susul Ongya di sana. Jangan terburu, dengar kata-kataku Seng General menangkap, tiba-tiba mencengkram. Mencari di sana belum tentu ketemu, Fang Fang. Biasanya Ongya akan pelesir atau bersenang-senang dulu kalau tugasnya sudah selesai. Daripada kau membuang-buang waktu dan berkeliaran saja di tempat-tempat yang tak kau ketahui sebaiknya tinggal saja di sini dan aku yang menemanimu. Tapi, ingat. Kau sendiri bilang bahwa tak ada di antara kekasih-kekasihmu yang hamil, Fang Fang. Tak perlu takut kalau kau memang tak berbohong. Nah, di sini saja bersamaku atau barangkali kau ingin beristirahat di tempatmu sendiri. Fang Fang terbeliat. Tiba-tiba untuk kesekian kali dia menjadi pucat. Kata-kata Bu Goan Sui serasa tamparan baginya dan Fang Fang mendadak mengeluh. Dan ketika Seng General memandang tajam dan seakan menyelidik padanya, apakah dia berbohong atau tidak tiba-tiba Fang Fang tak kuat lagi dan meloncat keluar, berkelebat pergi. Goan Sui, biar aku beristirahat di tempatku saja. Terima kasih. Bu Goan Sui tertegun. Dia mengejar dan melihat Fang Fang ke tempat tinggalnya sendiri, benar, tidak kemana-mana dan lega tapi juga khawatirlah General itu. Kalau Fang Fang tidak melakukan apa-apa, keributan, dia lega. Tapi kalau sampai pemuda itu melakukan sesuatu dan gurunya belum pulang, wah, General ini tak berani meneruskan lamunannya. Dia cepat memanggil dua pembantunya dan disuruhnya dua pembantunya itu mengawasi si pemuda secara diam-diam. Bu Goan Sui lalu kembali ke kamarnya sendiri dan berganti pakaian. Dan ketika sehari dua tak ada keributan dan benar saja Fang Fang juga tak kelemking, menyusul Chun Ongya maka General ini lega dan menganggap Fang Fang jujur. Tapi, benarkan itu? Benarkah Fang Fang jujur? Ternyata tidak. Dua hari ini bersembunyi saja di kamarnya dengan perasaan tak keruan sebenarnya diam-diam Fang Fang gemetar hebat. Dia ditanya Sylvia apakah Bu Goan Sui bersedia menjadi wali, begitu pula kakak gadis itu menanya kepadanya kenapa Fang Fang tidak segera memberitahu. Dan ketika Fang Fang memberitahu bahwa Bu Goan Sui tidak bersedia, takut kepada gurunya dan merasa kurang berhak maka Fang Fang menjawab di balik kemurungannya bahwa Ada orang lain yang akan melaksanakan tugas itu, kalau gurunya belum saja datang. Bu Goan Sui memberi saran kepadaku untuk meminta tolong Chun Ongya. Tapi sayang, Chun Ongya sedang pergi. Hektometer, lalu bagaimana, Fang Fang? Kau tidak berbuat lain aku menunggu, siapa tahu malah guruku datang baiklah, tapi sebenarnya ini merugikan dirimu sendiri. Kalau terus ditunda-tunda saja jangan-jangan sesuatu yang buruk terjadi. Tapi, ah, sudahlah. Aku hanya ingin menolong adikku dan dirimu. Fang Fang memandang kosong. James telah meninggalkannya dan menyampaikan semuanya itu kepada Sylvia. Di sana Sylvia hanya membanting kaki dan kesal. Waktu yang diulur-ulur membuat gadis ini cemas, meskipun kakaknya sudah memberitahu bahwa Fang Fang bukanlah mengulur-ulur waktu. Pemuda itu dipaksa oleh keadaan dan gadis tapi gadis ini tidak mau tahu. Dan ketika hari ketiga dan keempat berlalu dengan cepat dan Fang Fang girang karena tinggal tiga hari saja pertemuannya dengan Chun Ongya maka dia bertemu lagi dengan kakak gadis itu yang bertanya padanya apakah gurunya sudah datang. Belum, suhu belum datang. Tapi waktuku tinggal tiga hari saja, James. Harap bersabar karena Chun Ongya akan datang. Hektometer, tiga hari lagi? Benar, Chun Ongya pergi untuk seminggu. Dan ini sudah empat hari. Sabarlah, dan beritahu Sylvia agar tidak membuat aku gugup. Bagaimana kalau seminggu kosong maksudmu Fang Fang terkejut? Bagaimana kalau Chun Ongya itu tak datang juga, Fang Fang? Apakah kau akan menunggu dan menunggu juga? Tak mungkin Fang Fang berseru. Ongya pergi hanya untuk seminggu, James. Dan Bu Goan Sui sendiri bilang begitu kepada aku. Baiklah, tapi bagaimana kalau seandainya hal itu terjadi juga? Aku, aku kira tak mungkin Fang Fang tiba-tiba menjadi marah. Atau ku cari Chun Ongya itu, James, ku susul. Hektometer, baiklah, kalau begitu mari sama-sama kita lihat dan ketika James kembali dan hari-hari es isanya dilewatkan dengan cemas maka benar saja Chun Ongya masih juga belum muncul. Nah, James berhadapan dengan Fang Fang dengan muka merah, kesal. Kau lihat sendiri Chun Ongya belum datang, Fang Fang. Ku kira kau harus menyusulnya atau? Atau minta saja Seri Baginda Kaisar menjadi walimu sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di belakang pemuda kulit putih ini, berkata mengejutkan. Fang Fang dan James seketika menoleh dan terkejut, maka lumlah, suara itu datang tiba-tiba dan usulnya pun bagai petir di siang bolong. Dan ketika dua pemuda itu menengok ke belakang dan James melihat siapa itu maka pemuda ini berseru tertahan, ayah. Kiranya itu adalah Tuan Smith. Sejak tadi orang tua ini mendengarkan di balik tirai dan kini tiba-tiba dia muncul, secara mengejutkan. Fang Fang tersentak dan mundur begitu calon mertuanya ini datang. Tapi begitu laki-laki itu tertawa mengejek dan puteranya mencengkeram lengannya maka pria setengah bayah ini mendengus, mendorong puteranya. James, aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan, dan ku kira Fang Fang tak perlu menunda-nunda lagi. Kalau dia serius dan benar-benar ingin menikah dengan adikmu emintah saja kaisar menjadi wali. Aku curiga bahwa jangan-jangan pemuda ini hanya bohong dan mengada-ada saja dengan berdalih menunggu Chun Ongya atau gurunya, karena mungkin dia punya pamrih untuk mempermainkan adikmu. Ayah. Chuan Smith. Dua bentakan itu hampir berbareng. Fang Fang dan James kiranya sama-sama marah mendengar tuduhan itu. Chuan Smith dipandang gusar tapi yang dipandang enak-enak saja tertawa mengejek. Laki-laki ini berkata bahwa tak perlu lagi Silvio menunggu-nunggu. Fang Fang dianggap tak serius karena janji tinggalah janji, bukti tak kunjung datang dan kalau Chun Ongya tak dapat tentulah kaisar dapat. Chuan Smith segera berkata bahwa Fang Fang tak boleh mengulur-ulur waktu lagi, itulah batas terakhirnya dan cukuplah sudah pihak wanita menunggu, bersabar. Fang Fang harus menunjukkan ikhtikat baiknya dan berani menempuh apa saja, demi membuktikan omongan. Dan ketika orang tua itu selalu mendahului mereka dan mengulapkan lengan berkali-kali memotong Fang Fang maupun putranya yang mau bicara maka orang tua ini menutup. Nah, tunjukkan padaku bahwa kau benar-benar serius. Dulu kau mau meminta Bu Go Answe, tapi ternyata General Bu tak berani. Lalu mengharap Chun Ongya tapi ternyata Chun Ongya juga tak datang. Lalu apa yang siap kau lakukan kalau sudah dua kali gagal begini? Menghadap dan mintalah kepada kaisar, Fang Fang. Beritahu niatmu dan katakan bahwa kau ingin cepat menikah dengan puteriku. Atau bekas kekasihmu yang lama-lama akan datang di sini dan kau tak dapat memperoleh syufya. Tapi kaisar tak mungkin mau James mendahului Fang Fang, melotot pada ayahnya. Itu hal yang mustahil, ayah. Kedudukan kita jelas tak imbang. Kaisar akan marah-marah kepada Fang Fang. Apa perduliku? Aku dan adikmu tentu tak mau dipermainkan lagi, James. Dan aku mulai sangsi apakah benar pemuda ini sungguh-sungguh mau membuktikan omongannya. Atau jangan-jangan semuanya itu hanya bujuk. Rayunya saja agar adikmu percaya dan dapat ditipu pemuda ini, digauli. Ayah dua orang itu melompat. James marah karena ayahnya mengeluarkan kata-kata seperti itu. Fang Fang menerima hinaan hebat dan selama ini James masih juga menaruh kepercayaan. James melihat bahwa Fang Fang tetaplah pemuda jujur, dapat dipercaya. Tapi ketika Fang Fang bergerak dan menangkap lengannya, yang hampir memukul ayah sendiri maka Tuan Smith terkejut sementara Fang Fang menarik mundur pemuda itu, membentak. James, jangan kurang ajar. Betapapun dia tetaplah ayahmu dan mendorong serta mengibas pemuda itu supaya kebelakang maka Fang Fang berapi-api menghadapi calon mertua yang menusup perasaan ini. Chuan Smith, Fang Fang menekan kemarahan yang ditahan. Kata-katamu sungguh terlalu dan kejam sekali. Kau tahu bahwa selama ini aku tak pernah melakukan seperti apa yang kau katakan itu. Aku mencintai Sylvia, bukan didorong nafsu melainkan benar-benar cintaku yang murni dan tulus. Bagaimana kau bisa menuduhku dengan kata-kata semacam itu? Adakah buktinya bahwa cintaku kepada Sylvia tak dapat dipercaya dan bermaksud menipu? Hektometer, kalau bukan kau yang bicara tentu sudah kuhajar, Chuan Smith. Kau kejam dan keji sekali. Haha, kau mau bilang apa kalau aku tahu bahwa kekasih-kekasihmu yang lama pun semuanya sudah kau gauli, Fang Fang? Kau mau bilang apa kalau aku pun sekarang berkata bahwa kau pun pernah memujuk dan mengajak Sylvia begituan? Hektometer, aku orang tua tahu semua, anak muda. Aku bicara berdasar kenyataan. Hayo sangkal kalau kau tidak melakukan itu semuanya. Fang Fang kaget. Lawan bicara begitu belak-belakan dan dia kaget. James yang ada di sampingnya tersenta dan tampak pucat pula, pemuda itu tak menyangka dan mengira ayahnya. Men-men. Tapi ketika Fang Fang dibentak dan disuruh menyangkal, kalau itu bohong, maka pemuda ini malu dan marah karena ternyata Fang Fang diam saja. Hektometer semakin menjadi. Sangkal pertanyaanku kalau tidak benar, Fang Fang. Sangkal kalau kau tak pernah memujuk dan mengajak putriku begituan. Fang Fang merah padam. Akhirnya dia mengaku bahwa hal itu benar, tapi segera menyambung bahwa itu biasa bagi anak-anak muda. Chuan Smith pun barangkali juga begitu, kepada istrinya ketika masih muda. Dan ketika laki-laki itu melotot dan memaki Fang Fang, yang tak diperdulikan maka Fang Fang menutup bahwa meskipun begitu dia tidaklah pernah memaksa, terhadap kekasih-kekasihnya yang lamapun. Aku mengakui bahwa hal itu kulakukan, tapi belum pernah aku memaksa Sylvia ataupun yang lain-lain kalau mereka tidak suka. Hektometer, kau orang tua yang tak tahu malu, Chuan Smith. Urusan macam begini pun sampai kau campuri. Ah, aku benar-benar benci kepadamu. Kalau saja kau bukan ayah Sylvia tentu sudah ku hancurkan mulutmu dan Fang Fang yang berkelebat memutar tubuhnya tiba-tiba menendang hancur sebuah patung singa yang ada di situ, berderak dan roboh dan James terpekik berseru tertahan. Pemuda ini terkejut melihat dan mendengar semuanya itu. Ayahnya dianggap juga terlalu karena rupanya mengintai atau mengintip anak muda yang sedang pacaran. Ah, ayahnya ini pun ternyata tak tahu malu. Dan ketika pemuda itu mengejar dan berteriak memanggil Fang Fang, yang tiba-tiba berhenti dan membalikan tubuhnya maka Fang Fang melihat pemuda itu menahan kemarahan tapi juga menangis. Fang Fang, kau, kau terlalu. Tapi kau gagah, jantan. Kau masih jujur di mataku. Baiklah ku tanya kau, apa yang akan kau lakukan dan kemana kau mau pergi. Aku mau mencari kaisar, Fang Fang berkerot gigi, menggigil. Aku mau membuktikan kepada ayahmu bahwa aku tidak main-main, James. Aku tidak mempermainkan adikmu. Kalau suhu maupun cun ong ya belum juga datang biarlah aku menghadap Sri Baginda dan menyuruh beliau menjadi waliku. Kau gila pemuda ini berseru. Kaisar tak mungkin mau, Fang Fang. Ayah hanya hendak mencelakakanmu belaka. Kau jangan bodoh, jangan turuti kemauannya. Hektometer, aku sudah memutuskan. Dan betapapun omongan ayahmu ada benarnya juga. Aku harus berani menempuh bahaya, demi kekasihku. Sylvia dan Fang Fang yang memutar tubuh dan tidak peduli lagi tiba-tiba berkelebat dan meninggalkan pemuda itu, diteriaki tapi Fang Fang tak mau mendengar. Pemuda ini sudah lenyap dan menggigil serta pucatlah James di tempatnya. Tapi ketika di sana ayahnya tertawa bergelak dan melompat masuk maka James tiba-tiba memaki ayahnya dan mengejar Fang Fang. Pemuda ini ngeri membayangkan apa yang akan dilakukan Fang Fang, memaksa Kaisar untuk menjadi walinya. Tapi ketika pemuda itu mengejar dan Fang Fang sendiri sudah lenyap di sana maka Fang Fang sudah berkerot-kerot berkelebat ke tempat Seri Baginda, datang dan siap menghadap dengan wajah yang keras dan dagu terangkat, senyum ditekuk dan siapapun yang melihat pemuda itu di saat itu tentu ngeri. Terbayang kemarahan berkobar yang tak dapat dibendung lagi. Fang Fang siap mengamuk dan membabat siapa saja kalau kali ini keinginannya tak dipenuhi. Kegagalan menunggu-nunggu orang-orang yang berkepentingan yang tak datang juga membuat pemuda itu mati gelap, habis sabar. Tapi ketika Fang Fang tiba di istana dan siap melangkah lebar menaiki undakan batu yang berlapis-lapis mendadak pemuda ini tertegun karena di situ sudah menghadang seribu lebih pengawal bersenjata yang mencegat majunya, dipimpin Bu Go Ansuwe. Dan ketika pemuda itu tertegun dan berhenti, terkesiap, maka Bu Go Ansuwe sudah maju membentak, busur dan anak panah di tangan, siap menjepret. Fang Fang, berhenti. Katakan apa maumu. Fang Fang terkejut, tapi tiba-tiba tertawa mengejek, tawa yang sudah bercampur kecewa dan kesal. Hektometer, aku akan menghadap seribaginda, Go Ansuwe, bertemu dan minta tolong. Ada apa kau menghadang maksudku? Bukankah aku tak bermaksud membuat tonar? Tidak bisa jenderal itu membentak. Hari ini seribaginda tak mau diganggu, Fang Fang. Kembali dan jangan teruskan niatmu, atau beritahukan maksudmu kepadaku dan biar aku yang menyampaikannya kepada junjunganku. Hektometer, aku mau meminta seribaginda menjadi waliku, melamar gadis yang ku cinta. Aku tak sabar karena suhu maupun cunongnya tak datang juga. Katakan kepada seribaginda akan maksud kedatanganku ini. Buguan sue merah padam. Fang Fang bentakan itu mengguntur dan dasyat. Tak tahukahkah siapa dirimu ini? Tak tahukahkah siapa seribaginda dan omongan macam apa yang kau ajukan ini? Seribaginda tak berakal sudi mencampuri urusanmu, kecuali atas keinginannya sendiri. Kau pergi dan jangan petingkah di es ini. Hektometer, kalau begitu akan kubuat seribaginda menolongku atas keinginannya sendiri, Fang Fang tiba-tiba menjawab, tak acuh. Aku tetap menghadap dan ingin menemuinya, kuanswe. Siapapun yang menghadang terpaksa kurobohkan tapi ketika pemuda itu akan bergerak dan nekat menerjang, seluruh tubuh bergetar tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Dan Sylvia berkelebat di es itu. Fang Fang tahan dan ketika Fang Fang tersentak dan kaget, tapi juga girang tiba-tiba syofia yang muncul sambil. Menangis itu sudah berdiri di depannya dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Aku tak mau dilamar, hubungan kita putus. Aku, aku tak dapat menerimamu lagi. Dan syofia yang terhoyung menggigit bibir kuat-kuat tiba-tiba roboh dan mengeluh, membuat Fang Fang kaget bukan main dan cepat pemuda itu menyambar gadis ini. Fang Fang seolah mendengar geledek di siang bolong dan pemuda itu hampir berteriak keras. Fang Fang kaget dan tersentak sekali, mukanya seakan tak berdarah, pucat pasi. Tapi begitu dia menyambar dan menahan tubuh ini, yang mengguguk dan terseduh-seduh maka Fang Fang bertanya apa artinya semua itu, gemetar dan menggigil. Aku, aku tak dapat menerimamu lagi. Dan jawabannya ada di situ, lepaskan aku syofia meronta, menangis berguncang-guncang dan Fang Fang menoleh ke belakang karena gadis itu tiba-tiba menunjuk ke sana. Dan ketika Fang Fang menoleh karena saat itu juga terdengar seruan lirih menyebut namanya maka bagai disambar petir untuk kedua kalinya pemuda ini melihat seorang gadis yang hamil tua berdiri di tikungan, Ceng Ceng. Kau Fang Fang pucat dan kaget. Ah, kau, kau di sini, Ceng Ceng. Gadis itu, yang memang Ceng Ceng adanya bercucuran air matu dan mengangguk. Dia datang bersama Sylvia dan sudah mendengar sepak terjang Fang Fang. Entah bagaimana gadis itu muncul dan Fang Fang tentu saja kaget bagai disambar petir. Fang Fang terbelalak dan tertegun, hampir tak dapat bicara. Tapi ketika Ceng Ceng terisak dan terhoyung melangkah maju, mendekat perutnya yang buncit maka gadis itu menubruk dan memeluk Fang Fang, gemetar. Fang Fang, aku, aku datang mencarimu. Anakmu akan lahir, aku tak kuat sendiri. Fang Fang serasa dihentak palu bertubi-tubi. Pemuda ini tak kuat dan tiba-tiba jatuh terduduk, mendeprok. Terhadap Ceng Ceng tentu saja dia tak dapat bersikap seperti terhadap Eng Eng atau Ming Ming. Apa yang ditakutkan ternyata terjadi, Ceng Ceng muncul dan menyusulnya di situ, dalam keadaan hamil tua. Dan ketika Fang Fang tak tahu lagi harus bicara apa dan Ceng Ceng sudah mengguguk dan menubruk tubuhnya, terseduh-seduh maka disana Syafia sudah meloncat pergi dan menangis pula. Fang Fang, hubungan kita putus. Kau sudah menjadi calon ayah dari anakmu yang akan lahir. Fang Fang tiba-tiba mengeluh. Pemuda ini mendadak pucat dan merah berganti-ganti, jantungnya seolah dipukul-pukul. Tapi ketika ia sadar dan kaget melihat Syafia meloncat pergi tiba-tiba pemuda ini berteriak dan meloncat bangun, mengejar gadis kulit putih itu. Sylvia, tunggu. Ceng Ceng pucat, lah terjengkang didorong Fang Fang, melihat pemuda itu mengejar dan menyusul Syafia. Dan ketika Sylvia tertangkap dan otomatis berhenti, kaget dan marah maka Fang Fang sudah berlutut di depannya minta ampun. Aku, aku tak dapat berpisah denganmu. Jangan tinggalkan aku. Maafkan semua perbuatanku dan jangan pergi. Keparat Sylvia mementak, menendang pemuda itu. Kau penipu dan pembohong, Fang Fang. Aku tak dapat mengampunimu lagi kalau sudah begini. Kau persis burumu, si metu keranjang. Kau bedebah dan terkutuk des-des Fang. Fang mengeluh, ditendang mencelat tapi tak kapok juga. Pemuda ini terhuyung meloncat bangun dan berlutut lagi di depan gadis itu, meratap, minta agar Syafia tidak meninggalkannya atau biarlah dia dibunuh. Dan ketika Syafia memaki-maki dan tentu saja semakin marah tapi juga bingung, Fang Fang membiarkan semua pukulan atau tamparan-tamparannya maka ceng-ceng di sana tiba-tiba. Terguling dan memanggil-manggil nama Fang Fang, rupanya mau melahirkan. Fang Fang bu Goan Sui tiba-tiba berkelebat. Kau pun juga tak berterus terang kepadaku. Lihat, gadis itu akan melahirkan dan harus kau tolong. Fang Fang terkejut. Mendengar dan melihat ceng-ceng merintih tiba-tiba saja ia pucat. Mukanya berubah-ubahan Tara ingin membuang kenyataan itu dengan takut kehilangan Sylvia. Cintanya terhadap gadis kulit putih ini ternyata besar sekali, entahlah, mungkin karena Sylvia inilah satu-satunya gadis yang tak dapat dijamah. Hubungannya benar-benar dijaga dan sedikitpun Sylvia tak pernah mau melayani bujuk rayunya. Sylvia memang masih bersih dan itu pun akibat daya tahan gadis itu. Gadis yang satu ini tak pernah terjebak bujuk rayunya untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan ceng-ceng dan lain-lainnya itu. Sylvia memiliki keperibadian menarik dan kokoh setegar karang, tak bergeming. Itulah barangkali yang justru membuat dia tergila-gila dan demikian besar cintanya kepada gadis ini, cinta yang berawal dari kekaguman yang tak dapat ditahan lagi. Dan ketika Fang Fang tertegun dan terpecah perhatiannya oleh ceng-ceng, yang merintih dan memanggil-manggil namanya maka Bu Goan Sui mencengkeram pundaknya dan berkata lagi, bengis sebagai seorang bapak. Fang Fang, kau berkali-kali mengaku sebagai pemuda jujur dan gagah perkasa. Dan kau berkali-kali menunjukkan kepada semua orang bahwa kau bukanlah tipe pemuda yang tak tahu tata aturan. Nah, tolong gadis itu dan pertanggung jawabkan perbuatanmu atau aku akan mewakili gurumu untuk menghajarmu. Fang Fang sadar. Akhirnya dia mengeluh dan bangkit berdiri. Sylvia menangis meninggalkannya dan meloncat pergi, kini tak dihalang-halangi. Dan ketika semua orang memandang kejadian itu dan seribu lebih pasukan yang ada. Berdetak-detak antara takut dan tegang, takut kalau pemuda itu menyerang dan membunuh Bu Goan Sui, yang sudah menyimpan busur dan anak panahnya ternyata pemuda ini terhuyung menghampiri ceng-ceng. Saat itu ceng-ceng merintih semakin keras dan menggeliat-geliat. Kandungan gadis ini masih kurang 10 hari namun agaknya saat itu ia akan melahirkan. Adegan Fang Fang meratap-peratap di depan Sylvia rupanya menyakitkan hati murid Lui Pian Sian Lian Bue Kiyok ini. Pernyataan cinta dan tidak perdulian Fang Fang kepadanya membuat ceng-ceng bagai ditusuk-tusuk pedang tajam. Maka ketika gadis itu terguling dan memanggil Fang Fang namun saat itu Bu Goan Sui sudah mencengkeram dan menyambar pemuda ini maka benar saja ceng-ceng menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Cepat panggil Tabib dan angkat gadis ini ke dalam. Panggil Wak Hin. Semua orang tiba-tiba ribut. Tujuh orang yang ada paling dekat dengan tempat itu sudah berlarian menolong ceng-ceng. Bu Goan Sui telah membentak mereka untuk memanggil Tabib dan Wak Hin, wanita tua yang biasa menolong persalingan di istana. Selir atau ibu-ibu yang akan melahirkan biasanya memang ditangani wanita tua itu bersama seorang Tabib, An Sin Sehe, yang akan memberikan obat-obat dan segala keperluan yang diperlukan. Dan ketika ceng-ceng diangkat dan dibawa masuk, kesibukan beralih pada kejadian ini maka Fang Fang diajak Bu Goan Sui ke gedung kecil di mana murid Louis Pian Sian Lian Bui E. Kiok itu ditolong. Kau tak jujur kepadaku, kau menyembunyikan sebagian rahasia. Keparat, apa artinya semua ini, Fang Fang? Bagaimana kalau seandainya dulu aku milen war gadis yang kau kejar-kejar itu sementara gadis ini sudah hamil dan siap melahirkan anakmu? Kau menipu aku, tak menceritakan semuanya. Ah, aku tentu bakal kena damperat habis-habisan. Kalau saja Cun Ong Ya datang dan sempat melamarkan Putri Tuan Smith itu seperti permintaanmu. Dan kau hampir saja memaksa Seri Baginda Kaisar pula. Jahanam, keparat terkutuk.